Halo sobat viewers, dimanapun anda berada, balik lagi di channel saya The Hobbies Sebelum saya mulai copy kali ini, mohon dukungan untuk channel ini ya Untuk like, komen, dan subscribe-nya Biar kalian gak ketinggalan ya video-video terbaru dari saya Nah pada kesempatan kali ini, saya pengen membahas satu buah joran Joran ini joran terkuat di bumi ya Jadi kalau saya udah sebutin julukan dari joran ini Otomatis kalian udah tau lah kurang lebih apa joran yang akan saya bahas kali ini Oke, sekarang langsung aja kita cek untuk detail-detail dan spesifikasi dari joran ini sendiri Bagian bat yang terbungkus EVA dihiasi oleh sebuah ring hitam berlapis warna gold Yang bertuliskan Japan Limited Edition Terdapat juga tulisan Engineering in Japan, International Patent Register Dan Bullsen, Brutal Angler pada sisi sebaliknya Real Seat Fuji juga disempatkan pada joran ini Dengan marking tulisan Bullsen yang terdapat pada bagian bawahnya Pada bagian selanjutnya, terdapat tulisan BS Monster Iguana Platinum Dengan seri BS PT601S Garing 2 Dengan panjang 6,0 dan kapasitas PE 0,8 sampai 1,5 Joran ini mempunyai action blank medium fast Jik yang direkomendasikan untuk joran ini berkisar antara 30 sampai 100 gram Dan max drag power dari joran sekecil ini tidak tanggung-tanggung Yaitu 23 kg Karena itulah, joran keluaran Bullsen ini dijuluki sebagai joran terkuat di bumi Teknologi khas dari Bullsen, HDCC2 Membuat joran dengan tipe blank solid karbon ini Menjadi joran karbon solid dengan bobot paling ringan Di antara semua joran yang mengadopsi jenis blank karbon solid 8 buah ring guide dari brand Fuji dengan tipe Alconite Ring Sudah bertengger pada sepanjang blank atas joran ini Siap bertarung melawan para monster air asin Oke kawan-kawan, jadi sekarang di tengah saya Saya sudah memegang joran Bullsen Iguana Platinum Jadi ada beberapa hal yang ingin saya bahas dari joran Iguana Platinum ini Joran Bullsen Iguana Platinum ini Merupakan versi upgrade-an dari joran Bullsen BS Monster ya Dan ini juga merupakan versi limited edition-nya dari BS Monster Dan saya dengar juga untuk Iguana Platinum ini Dia cuma masuk di Indonesia itu kurang lebih 200 piece aja untuk semua versinya Nah kemudian untuk perbandingannya antara Iguana Platinum dan BS Monster itu ada di beberapa bagian Yaitu yang pertama ada pada bagian bat ya Pada bagian bat untuk Iguana BS Monster EVA-nya agak lebih pendek Sedangkan untuk Iguana Platinum Itu EVA-nya agak lebih panjang Nah untuk versi PE yang ada di atas ini Untuk EVA-nya ini dia sampai segini Lebih panjang lagi ya Nah kemudian di bagian lain ada perbedaannya Yaitu pada bagian real seat dan ring guide-nya Untuk BS Monster itu dia masih menggunakan Produksi dari mereka sendiri Yaitu produksi Bullsen Sedangkan dari Iguana Platinum mereka udah meng-upgrade Real seat dan ring guide-nya itu Menggunakan real seat dan ring guide dari pabrikan Fuji Nah kemudian untuk variannya sendiri Si Iguana Platinum ini dia mengeluarkan 2 versi ya Ada versi spinning dan juga ada versi OH Dan untuk versi OH-nya sendiri dia ada beberapa pilihan Mulai dari PE 1.3, PE 2.4, dan PE 3.6 Dan kemudian untuk versi spinning dia agak lebih banyak pilihannya ya Mulai dari PE 0.4 sampai PE 1 PE 0.8 sampai PE 1.5 PE 1 sampai PE 3 PE 2 sampai PE 4 Dan PE 3 sampai PE 6 Dan yang di tangan saya ini Yang saya pegang ini Ini dia versinya PE 0.8 sampai PE 1.5 Nah untuk pembelian joran ini sendiri Kita mendapatkan free ya Bonus baju seperti yang saya pakai ini Nah untuk blanknya sendiri Dia mengadopsi joran dengan tipe one piece ya Jadi gak ada sambungan daripada joran ini Jadi one piece dari ujung ke ujung itu merupakan satu bagian Salah satu yang membuat joran ini lebih kuat ya Dari powernya Gwana Platinum itu dia udah menggunakan teknologi HDCC 2 Nah untuk perbedaan antara HDCC 1 dan HDCC 2 ini Saya kurang tahu apa karena gak ada spesifikasinya Cari-cari juga gak ada Gak ketemu ya perbedaannya dimana Tapi yang saya tahu sih untuk teknologi HDCC ini Yaitu teknologi dari Bulzen Yang membuat joran dengan tipe solid carbon Terasa ringan Jadi umumnya yang kita tahu itu joran-joran dengan solid carbon Otomatis dalam pikiran kita udah pasti Oh berat ya gitu ya Tapi tidak untuk Bulzen ya Jadi dari joran Bulzen walaupun mereka solid carbon tapi mereka tetap ringan dan nyaman untuk dipakai Berat joran ini hanya 147 gram Sangat ringan mengingat bahwa joran ini menggunakan tipe joran solid carbon Nah kemudian untuk panjangnya sendiri disini dia panjangnya itu 6,0 kurang lebih itu sekitar 182 cm tadi waktu saya ukur Dengan panjang bagian batnya sini dari bat sini sampai ke ujung real seatnya ini Itu kurang lebih 48,5 cm dan dari ujung real seat sampai ke ujung top ringnya disini Panjangnya itu kurang lebih tadi 133,5 cm Tadi pada bagian-bagian bat joran itu ada terdapat tulisannya International Patent Register Jadi untuk joran ini sendiri dia udah diregistrasi ya Jadi setiap joran ini masing-masingnya dia udah mendapatkan nomor seri sendiri Ada pada bagian sini pada bagian bawah ring guide pertama ya Disini untuk joran ini sendiri dia udah mempunyai identitas masing-masing Keren banget ini Oke untuk bendingan saya bending sedikit jorannya Nih bendingannya Terus untuk taper actionnya Segitu joran ini Kalau dibirang lentur nggak lentur kaku juga nggak kaku Pas lah buat kita buat bermain light jigging ya Sensasinya mantep banget lah ini Nah kemudian untuk aksesoris Aksesoris seperti real seat sama ring guide ini nggak perlu saya bahas lagi Karena kita tahu untuk produk-produk brand dari Fuji kita tahulah kualitasnya seperti apa ya Oke untuk pemakaian sendiri sih untuk joran ini memang udah pernah saya pakai Tapi belum saya upload ya videonya Mungkin beberapa hari ke depan akan saya upload videonya Untuk pemakaiannya sendiri joran ini terasa nyaman Nyaman banget Kemudian untuk actionnya waktu fight ikan juga enak banget Mantep banget lah ini jorannya Jadi kalian tunggu aja untuk beberapa hari ke depan lagi saya akan upload videonya Kemarin saya ada naikin Golden Travelly dengan ukuran kurang lebih 6 kilo ya Untuk harga sih kemarin saya dapat di harga kurang lebih 1,6 juta untuk joran ini Oke sampai disini dulu videonya kali ini ya Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan sekali lagi jangan lupa buat kalian yang suka sama video ini Like dan komen di bawah Dan kemudian jangan lupa untuk di subscribe Biar kalian nggak ketinggalan ya video-video terbaru dari saya Dan tetap tidak lupa salam satu hobi dalam lensa Terima kasih telah menonton